Yesus baik, baik wajahnya Untuk memberi jawab kepada tema ini, saya mau ajak kita renungkan beberapa hal Tema kita tadi adalah, supaya jemaat itu bersatu Kemuliaan Kristus yang tadi, kedudukannya yang tinggi Dia sudah penuh pengorbanan dalam kasih Mestinya itu membuat jemaat bersatu Kalau jemaat pecah bela berarti mereka tidak memahami itu karya penyelamatan Kristus yang luar biasa Kadang-kadang jemaat tidak pecah bela, pendetanya yang pecah bela Kita pusing sendiri di itu, pendeta yang pecah bela Nah, saudara-saudara Supaya mereka bersatu di dalam nama Tuhan Dan Tuhan dimuliakan, maka satu Orang percaya kepada Kristus harus dipenuhi dengan roh hikmat Harus dipenuhi dengan roh hikmat Hikmat itu bukan kepintaran Banyak orang mungkin pintar, sekolah tinggi Tapi tidak berhikmat Hikmat itu adalah pengetahuan, talenta, segala sesuatu Yang dipergunakan pada waktu yang tepat, di saat yang tepat Itu hikmat Ada orang karena dia pintar, dia tidak berhikmat Karena dia sangat egois Itu juga jadi soal nanti Sulit untuk bersatu seperti itu, saudara Saya mau tanya, saudara Pakai jas begini, ini baik atau tidak? Kayak saya begini, baik atau tidak? Baik Kalau pakai di gereja Coba bayangkan kalau saya mau pergi pantai Sebentar itu saya bilang Saya pendeta, tolong cari ke saya jas Masa pergi ke pantai pakai Menurut saudara, kalau sudah melihat saya pakai jas di pantai Mantap Kemungkinan saya mau pre-wet Saya ingat beberapa tahun lalu ketika ada satu acara di Tablolong Kan saya diminta jadi penghutbah Saya pergi, saudara-saudara Saya pergi Pakai batik Mahal Mau tambah, beli di Jakarta Kredit Saudara senang sekali kalau saya kredit Saya sampai di sana, saudara Semua orang kan santai-santai Terus ada dua ibu bilang Pak Pendeta Ini pantai Pak Ya saya tahu ini pantai Lalu Bisa di pantai Bapak pakai batik Jadi sesuatu kalau tidak pada tempatnya Dia menjadi salah dan tidak punya Amin kok Yang di sini ini berhikmat semua Berhikmat Ya Itu Jadi saudara-saudara Selanjutnya Hikmat itu Bahasa Yunaninya adalah Sophia Sophia Di sini ada yang nama Sophia Ada kok Lalu nama apa saja yang sudah Sophia Hikmat tadi Yang menggunakan segala sesuatu Persekutuan jemaat Kalau persekutuan jemaat yang tanpa hikmat Kita sulit untuk bersatu Dan Tuhan dimuliakan Kita ibadah ada anjing Masuk di sini Kita semua kan tidak suka Kalau ada ibadah terus ada anjing di depan Yang berhikmat Dia punya cara untuk usir itu anjing Beda dengan yang tidak berhikmat Amin kok Yang berhikmat itu dia atur bagaimana Yang tidak berhikmat Sapa punya anjing ini Macam dia punya Tuhan saja Itu tidak berhikmat Ini paduan suara ada dua ini Paduan suara Agape Kupang Siti Koral Kan ini kumpul banyak orang Kalau tidak pakai hikmat Saudara nanti akan Jadi tersinggung-tersinggung Ada yang biasa tersinggung-tersinggung Nah itu kurang berhikmat Kita kumpul banyak orang Harus pakai hikmat Nah Sophia tadi Sophia Dia punya teman ada dua orang Satu namanya Satu namanya Aletea Satu namanya siapa Disini ada yang nama Aleta Tidak ada juga Wih Saudara pun nama ini saya pusing Aleta Apa artinya Kebenaran Kita sudah punya hikmat Baik Tapi harus jaga kebenaran Jangan sampai punya hikmat Untuk melindungi yang salah Menjadi santir boleh Aletea Kebenaran Kebenaran dalam Alkitab itu menarik Saudara Banyak orang merasa dia hidup dalam kebenaran Tapi belum tentu Kenapa? Kebenaran itu punya tiga dimensi Satu Kebenaran Di atas pulinya hubungan manusia yang berdosa ini Dengan Tuhan Itu kebenaran Contoh Saudara pernah naik motor Saudara tahu motor atau tidak? Pernah naik motor Siapa pun motor Sendiri punya kok? Sudah lunas? Saudara kalau naik motor Ada SIM Ada STNK Pakai helen Lampu-lampu ada Dia pun kaca spion ada Ada operasi lalu lintas di katedral Katedral dimana? Oh di sini Ya kan dari sini Ada operasi di situ Saudara berani masuk atau tidak? Kan ikut yang benar Tapi coba kalau SIM tidak ada STNK tidak ada Lampu-lampu tidak ada Kaca spion tidak ada Ada operasi di katedral Berani pergi? Kenapa tidak berani? Kan saudara punya om polisi toh Makanya ikut saja yang benar Ikut saja yang benar Pakai helm Ada SIM Ada STNK Lampu-lampu ada Kaca spion ada Sampai di situ Polisi tidak tahan Saudara putar kembali Terus polisi bilang Kenapa putar kembali? Pak Tolong tilang saya Saya ikut operasi Karena kita ikut aturan Amin kok? Iya Itu penting Kedua Kebenaran itu berdimensi moral Kebenaran punya dimensi moral Kesatuan antara pikiran perkataan dan perbuatan Itu kebenaran Kenapa? Tidak semua senyum itu tulus Amin kok? Amin Jadi yang saudara senyum ini sudah tulus Kita datang kita bilang Selum Semua bilang selum Kita lewat Makanya Paulus bilang Apapun yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Dan bukan untuk Itu kebenaran Ketiga Kebenaran itu punya dimensi Kebenaran itu punya dimensi Sosial Sosialitas Sebuah kepekaan Untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain Solidaritas Kita mau membangun sebuah persekutan tanpa solidaritas bagaimana? Baru solidar Yesus mati bagi kita bentuk solidaritas Dan setiap orang yang percaya kepadanya Butuh solidaritas Nah itu kebenaran Sofia Dia pun teman satu tadi nama siapa? Mantah Benar dan betul Sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Sama Benar itu bisa berarti betul Betul bisa berarti benar Tapi dua kata yang sama ini Sama-sama diberi awalan ke Dan akhiran an Benar akan jadi? Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda Kebenaran arti lain Kebetulan arti lain Sekarang saya mau tanya Kalau saudara ikut ibadah hari ini disini Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran eh Saya kira memang kebetulan Tidak ini kebenaran eh Mantap Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita Kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus naik ke surga Siap tempat bagi kita Kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam Kebenaran atau kebetulan? Karena ini penting Bagi merawat Sebuah kebersamaan Jangan sampai yang kulit putih Mau bergaul saja Dengan yang kulit putih Mau bersatu bagaimana Kalau bersatu menurut Warna kulit Kalau kita rambut Keliting Kebenaran atau kebetulan? Mantap sudah Kebenaran Tuhan tidak Tidak pernah salah eh Teman yang kedua Tadi dia pun teman pertama Nama siapa? Tapi teman yang kedua Namanya Agatha Apa? Nama apa? Disini ada yang nama Agatha? Tidak ada juga Tidak ada ini nama-nama orang Agatha tidak ada Resti, Resti ada Putri, Putri Baik saudara-saudara Agatha itu artinya Kebaikan hati Kebijaksanaan tadi Harus berjalan bersama-sama Dengan kebenaran Tapi jangan kebenaran itu Berdiri menjauh Dari kebaikan hati Karena kita ada hidup Sama-sama ini Butuh baik-baik hati Ada orang yang Dia dalam persekutuan Baik itu orang Betul-betul Dia datang Sama-sama yang benar itu Dia ikut Tapi itu orang punya Sekikir Tidak ada dua Makan dia ikut Sumbang dia tidak mau Pakai hati Kita sepakat Istirahat kantor Ini depak dong Ini kementerian agama Istirahat makan disitu Setiap kali makan Kenapa? Lupa dong Kebaikan hati Tapi kebaikan hati Harus ditaruh Di atas Hikmat Di atas Kebenaran Jangan sampai kita Kebaikan hati Tapi kebaikan Tak salah Sedara tahu Kisah dongeng Anak-anak sekolah Dasar dulu Kisah persahabatan Antara monyet Dan ikan Ada satu waktu Hujan besar Dan banjir Monyet takut Kalau nanti ikan Terbawa Banjir Monyet panggil Ikan Hmm Mari Woi mau keluar bagaimana Woi banjir Terus dia Ranting yang agak sedikit Kayak sungai itu Dia merayap disitu Dia pegang ikan Dia angkat Naik Lima menit kemudian Lima menit kemudian Baik tak Tapi baik yang salah Itu ikan kemudian Jadi kuah asam Karena Salah tempatnya Jadi kebaikan Mesti ditaruh Secara Benar toh Hikmat Sekaligus juga Dalam Kebenaran Itu bagian pertama Kadang-kadang Kita rindu menolong Tapi Kita salah tempat Ini butuh sesuatu Yang lebih luas Dari sekedar kebiasaan Saudara-saudara Ada satu bapak Yang kehilangan penglihatan Sudah cukup lama Dia sudah buta cukup lama Menghampiri seorang pendeta Dan dia bilang Bapak pendeta Saya mohon Supaya Setelah ibadah ini Bapak tolong Doa Supaya saya dapat Penglihatan Kembali Terus bapak pendeta Bilang Baik-baik Baik Saya akan berdoa Tapi bolehkah saya bertanya Oh iya Kenapa Bapak datang ke sini nih Bapak jalan bagaimana Bisa sampai sini Beliau jawab Saya berjalan dengan iman Puji Tuhan Bapak pun akan disembuhkan Dengan iman Terus bapak ini panggil Iman Iman Ada yang jawab Iya bapak Nah Kenapa selama ini Nak tidak kasih tahu Kalau anak bisa sembuhkan Penyakit Oh dia datang Itu iman Nama orang Kak iman tadi Kira-kira begitu Maksudnya sudara Supaya kita lebih Di situ Kenapa Gerija Jemaat yang bersatu Dalam kemuliaan Tuhan Itu adalah jemaat yang beriman Yang melakukan kebenaran tadi Yang melakukan dengan hikmat Yang melakukan dengan Apa kebaikan hati Harus dengan iman Supaya tulus dan nama Tuhan Dipemuliakan Karena yang baik tadi itu Belum tentu dibahun di atas iman Ada orang baik atau tidak Banyak Percaya kepada Tuhan Belum tentu Ini lagi sedikit Ini tahun baik-baik gini Orang semua baik-baik Kesini kesitu Baik-baik Tapi beriman Menjadi sebuah catatan Yang sangat-sangat Kenapa sudara-sudara Karena kita hidup Dalam sebuah Pesekutuan jemaat Dengan dinamika Yang tinggi sekali Satu orang saja Pikirannya banyak Apele dua orang Apele seribu orang Apele lebih banyak Banyak maunya Kalau mata Pikiran dan lain-lain Kita tertuju Pada sesuatu Yang tidak memungkinkan Kita bangun Hidup ini lebih baik Kami bercerita Dan ada yang cerita Pak Pendeta Ada satu pasangan nikah Datang kestau Pak Pendeta Kami mau cerai Kami mau cerai Kenapa mau cerai Bukankah cerai itu tidak baik Oh Pak tidak bisa Kami tiap hari baku pukul Kami tiap hari bertengkar Berkelahi saja Pak Pendeta Mau kami baku bunuh Oh kamu nikah berapa tahun 10 tahun Anak-anak berapa Empat Apa Anak empat Nikah 10 tahun Yang kamu bertengkar Baku pukul Setiap hari Saya ini Anak empat Apalagi kamu dua Baku sayang Yang kamu baku pukul Saya ini Anak empat Kalau kamu baku sayang Anak satu TPS Apa yang ingin saya sampaikan Jangan sampai Persekutuan kita Tidak memandang Kepada iman Tetapi kepada Sesuatu yang buruk 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 Lalu kita mau bangun Sebuah kesetuan Yang memilihkan nama Tuhan Dan cara apa Kan tidak ada Satu orang pun Yang diberi kewajiban Untuk memuaskan hidup saya Setiap hari Kadang-kadang kita kecewa Kita lihat Dia pun kesalahan Kita lihat yang tidak benar Kan kita lihat itu Tapi jangan itu Yang kita taruh Dalam hidup kita Hidup ini kan Adalah lemari Satu pintu Lemari Satu pintu Ukurannya yang mungkin Dua pintu Tapi kita lemari Satu pintu Selektif Untuk mengisi Apa yang perlu kita isi Yang baik itu Yang kita isi Jangan yang tidak baik Kita isi Tidak baik Kapan kita membangun Sebuah persekutuan Yang kuat Saya pernah berkutbah Di sini saya bilang Ada seorang ibu bilang Kepada saya Pependeta Saya kok sangat sulit Mengampuni suami saya Iya memang sulit Karena yang ibu isi di sini Hanya keburukan suami Yang ibu isi di sini Dia punya selingkulah Dia punya tipulah Kapan ibu punya waktu Dan punya ruang Untuk menyimpan yang baik Berikut Berikut Gereja Jemaat Yang bersatu dan memilihkan Tuhan Adalah gereja yang lebih banyak Mengandalkan Tuhan Kita harus mengandalkan Tuhan Apalah arti kita manusia Apa artinya Apa artinya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Apa artinya Kalau kita biarkan Tuhan Duduk diam-diam di satu tempat Dan melihat kita bekerja Tanpa kekuatan Gereja tidak boleh bersandar Pada orang-orang tertentu Gereja tidak boleh bersandar Pada kelompok tertentu Gereja ini milik Tuhan Dan karena itu Kekuatan dari gereja Adapada Tuhan Apalagi disampaikan Dalam teks tadi Dia adalah kepala Dari persekutuan itu Bagaimana dia adalah kepala Dari persekutuan itu Dan kita tidak mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan berjemaat Bukan kekuatan manusia Tapi harus kekuatan Tuhan Gereja Yang mengandalkan Tuhan Dalam perjalanan ini Sedara-sedara Rata-rata Bukan rata-rata Seluruh jemaat digemiti Yang begini banyak ini Di tahun ini akan Pemilihan majelis jemaat Yang menarik Di banyak tempat Di banyak tempat itu Kalau mereka proses Mau pilih majelis itu Luar biasa Saya baru bilang Pilih dia Pilih dia pak Kenapa? Dia yang ada mobil pak Supaya kalau ada acara Kan tinggal pakai di pemobil Oh ini kita salah kekuatan ini Ini kekuatan Tuhan mencari orang-orang yang mau Bahwa kemudian Kalau dia mampu itu soal lain Tapi pertama Mesti mau dulu Supaya apa? Dia belajar Bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan Di banyak tempat Ketika pencalonan majelis Persiapan menuju Mereka bilang kepada saya Beberapa orang yang Pak Pendeta Saya ini sekolah Tidak betul Pak Pendeta Saya ini gugup Kalau bicara di hadapan umum Saya bilang puji Tuhan Puji Tuhan Saya puji Tuhan sekali Kalau sejak awal Engkau tahu Kalau engkau sekolah Tidak betul Sejak awal Engkau tahu Kalau engkau gugup Bicara di hadapan umum Supaya apa? Supaya engkau belajar Bersandar kepada Tuhan Bayangkan kalau yang Dicelonkan datang Dia bilang Tenang, kece, hot bag Kecil Oh dia sudah tidak berdoa lagi Dia tidak andalkan Tuhan Dia tidak persiapan lagi Karena itu memang Mengandalkan Tuhan itu Kita mengerjakan Yang kita punya Selebihnya Tuhan kerjakan Ketiga Gerija Adalah gerija Yang bersatu Memuliakan Tuhan Tetapi harus ingat Bahwa kita didorong Oleh kuasa Kebangkitan Kristus Jadi bukan saja Mengandalkan Tuhan Tapi penggeraknya Adalah kuasa Kebangkitan Berkali-kali Di mana-mana Saya katakan Injil itu Pembebasan Dalam berita Pembebasan Mereka yang mau mati Itu dibangkitkan Untuk semangat Dan hidup lagi Mereka yang sudah Tidak berdaya Mendapat sebuah Kekuatan baru Karena kebangkitan Kristus Mereka mau maju Mereka mau hidup Lebih baik Dikirakan oleh apa? Kuasa kebangkitan Jika Kristus tidak bangkit Sia-sialah imanmu Supaya apa? Kita belajar Untuk mengandalkan Kuasa kebangkitan Untuk maju Tadi Di bagian sebelum ini Kan saya bicara Tentang mengandalkan Tuhan Berkaitan dengan Ada bagian kita Tapi ada bagian Tuhan Tapi selebihnya Dalam aktivitas Orang-orang bergerijim Bersekutu Mesti Didorong oleh Kuasa kebangkitan Kristus Kuasa kebangkitan Kristus Memungkinkan kita Untuk menyampaikan Kabar-kabar Suka cerita Kabar baik Di mana-mana Saya suka pakai contoh Saya doa Orang-orang sakit Dan di rumah sakit Saya bilang Nenek kita doa Nenek Tapi mungkin saya doa Abis nenek Suha mati Tapi nenek mati Masuk surga Kita jelaskan Kenapa dia mati Masuk surga Pak Pendeta Mati hari ini Atau besok Sama Hidup Tuhan yang kasih Bahkan berhadapan Di lorong-lorong Kematian pun Dia masih punya harapan Ada anak muda Datang bilang kepada saya Pak Pendeta Saya rasa Saya orang Paling berdosa Di dunia Ade Pak Pendeta juga Orang berdosa Tapi kasih Tuhan Lebih besar Dari kita dua Punya kesalahan Dia jadi semangat Bayangkan Kalau dia datang Dari Pak Pendeta Saya rasa Saya manusia Paling berdosa Iya saya lihat Engkau pemuka-muka Berdosa ini Engkau ini Kalau tidak bertobat Nanti kaki tangan patah Buang semua Ini berita Apa Kita suka Kaki tangan patah Ini sebentar Dia mau keluar Di pikiran Jadi Bawa berita Yang baik-baik Jangan Berita yang Kasih takut Kasih takut Masih banyak Kok orang-orang Kristen Suka kasih takut Kasih takut orang Masih ada Kok tidak Yang suka Putar film-film Nerahka Kok kasih takut orang-orang itu Orang nonton Nabi Saya tidak takut Karena saya masuk surga Bukan karena takut hukuman Di neraka Saya masuk surga Kan Tuhan Yesus Mati Ganti saya Bukan takut-takut Itu hari saya kan bilang Ibu-ibu Ibu-ibu Disini ibu-ibu Sepuluh saja Ibu-ibu Kasih makan Anak-anak yang umur Satu tahun setengah Itu gampang Kok susah Susah kan Lari-lari Ikut-ikut Sampai terai Ibu-ibu Ini anak Tidak bisa mengerti Orang tua sedikit Anak umur dua tahun Suruh mengerti Dia pun mama Yang tiga puluh delapan Sud tidak bisa Kasih makan Bukan om Mbak baik Adik makan Adik makan Tapi dia bilang Makan-makan Itu om Ini anak besar Dalam ketakutan Bisa Bisa Dipaduan suara Ada tidak semua Kan menyanyi Langsung jadi Kecuali Jadi kalau dia Salah Jangan langsung Jangan tampil Jangan begitu Jangan begitu Kasih Keyakinan Untuk dia Hidup Tuh Dari Dia Mentegur-tegur Saya Nikir rasa Tidak berharga Itu bukan Persekut Malam-malam Kalau anak Belum bisa tidur Itu kan Kasih dia Baik-baik Adik adik Bobo Biar besok Bangun Lebih tempo Biar bangun Lebih segar Bapak mama Sudah Lelaan Ayo 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 Belum bobo Bapak mama Bobo duluan Nanti Ayo Tapi Kasih dia Baik-baik Ini anak Ini anak Belum tidur Doran Dua Suami Istri Sepakat Kasih Mati Lampu Terus Dia punya Bapak keluar Dari pintu Belakang Menuju Jendela Kamar Terus Dia pun Bapak Garu Jendela Dia punya Mama Saya Ajak Om Om Adik Subobo Om Ini Keluarga Tipu Tipu Namanya Iblis Menang Atau Saudara-saudara Kasih Tahu Dia baik-baik Kuasa Kebangkitan Krisus Mendorong Kita Untuk Hidup Dalam Keberanian Kita bergumul Persoalan-persoalan Pendidikan Kemiskinan Persaingan Lepangan Pekerjaan Dan lain Sebagainya Berikan Kekuatan Tetap Dalam Persekutuan Aman Terakhir Su Gereja Yang bersatu Karena Kemuliaan Tuhan Dan Memuliakan Tuhan Menyatakan Tanda Kerajaan Allah Pemerintahan Kristus Pemerintahan Kristus Harus berlaku Di gereja Pemerintahan Kristus Penuh Kasih Penuh Keadilan Penuh Keberpihakan Itulah Tanda Kerajaan Surga Di tengah-tengah Persekutuan Yang bersatu Karena Kemuliaan Allah Dan untuk Memuliakan Allah Dia harus menjadi Sebuah tempat Persekutu Dimana Apa ya Dimana Hal-hal Tadi dalam Tanda-tanda Pemerintahan Kristus Itu betul-betul Nyata Dalam hidup Kita Yang salah Tapi kadang-kadang Memang sedara Persekutuan Yang bisa saja Menjadi salah Ketika kita Berusaha Begitu rupa Hanya untuk Memuaskan Orang-orang Memuaskan Jemaat Kita justru Menjadi salah Dan bukan Tanda-tanda Kristus Yang nampak Ada Satu anak Datang ketemu Pendeta Mengaku Pak Pendeta Saya terlanjur Curi orang Punya ayam Pak Pendeta Apakah Bapak Mau terima Ini ayam Pak Pendeta Pak Pendeta Jangan-jangan Lu jambok saya Dalam pencobaan Saya tidak Mau Lalu Engkau Harus Mengembalikan Itu ayam Tapi pak Pemiliknya Tidak mau Saya kembalikan Lagi Ya sudah Kalau dia tidak Mau Yang penting Yang suka Setau Begitu Dia tidak Mau Engkau Dapat Baik Terima kasih Bapak Oke Pendeta Pulan Dia hitung Depo ayam Kurang satu Ternyata Dia ambil Pendeta Punya ayam Jadi dia Politisir Itu kalimat Begitu Rupa Sampai Pendeta Bilang Jangan Jangan Kasi Saya Engkau dapat Jadi Kadang Kadang Itu bisa Dipolitisir Begitu Rupa Untuk Dia punya Mau Itu tidak Boleh Tidak Boleh Saudara-saudara Kita butuh Itu Supaya Betul-betul Dalam Kesatuan Kita bersama Kristus Tanda-tanda Kerajaan Itu ada Dalam Keadaan Apapun Kondisi Kita Seperti Apapun Nama Tuhan Dipermuliakan Amin Nanti Segera Setelah Ini Waktu Saya Tahu Kemarin Bilang Ibu Dirjen Dan Teman-teman Rektor Ya Kayaan Seluruh Indonesia Hadir Saya Pak Harun Telepon Saya bilang Tolong Kasih Ibu Dirjen Kita Menyanyi Untuk Menyatakan Tanda-tanda Kerajaan Allah Di sini Tuhan Memberkat Nesu Nesu Sari Pai 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 Tanya Nesu Sari Pai 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 Pai